Selamat pagi, saya ingin mengklarifikasi tentang riuhnya dan ramahnya cuitan saya kemarin yang memang setelah itu saya tidak bisa memantau media sosial karena ada kesibukan yang tak bisa saya tinggal Namun demikian, yang mau saya sampaikan kali ini adalah bahwa cuitan saya tersebut tidak sedang menyasar kelompok tertentu kaum tertentu, orang tertentu, atau agama tertentu Yang saya lakukan itu adalah dialog imajiner antara pikiran dan hati saya Ketika saya down, tidak pernah saya harus bercerita di twitter, di media sosial bahwa saya sedang down Tetapi saya melakukan dialog imajiner dengan hati saya, antara pikiran dan hati saya Pikiran saya menyatakan, hei perdinan, kau akan habis, tidak ada yang bisa menjagamu, Allahmu lemah Tetapi kemudian hati saya berkata, hei kau tidak, Allahmu kuat Jadi jangan samakan Allahmu dengan Allahmu, aku kuat, ada yang akan menjagaku selalu Kira-kira seperti itu dialog imajiner antara pikiran dan hati saya Tapi kemudian orang merasa ada yang dituduh, merasa ada yang diserang Dan bahkan orang-orang tertentu yang selalu menggunakan kata tabayun Ternyata tidak tabayun, tetapi malah ikut-ikutan membelintur Tidak apa-apa, sekali lagi saya tegaskan, tidak ada niat saya untuk menyerang kelompok tertentu, agama tertentu, kaum tertentu, atau orang tertentu Itu adalah dialog imajiner antara pikiran dan hati saya yang memang kebetulan Kemarin saya sedang banyak beban, tapi tidak apa-apa Saya minta maaf kepada siapapun yang merasa cuitan saya mengganggu Atau membuat siapapun tidak nyaman Tapi intinya bahwa itu adalah dialog imajiner antara pikiran dan hati saya Bukan menyerang siapapun Tidak mungkin saya bicara dengan orang lain Allahmu, Allahku Karena kita punya Tuhan yang satu Jadi tidak mungkin saya bicara seperti itu kepada siapapun Kecuali kepada diri saya sendiri Saya harap dengan ini semua bisa mengerti, memahami Dan saya ucapkan terima kasih Salam sehat selanjutnya Karena yang dilaporkan adalah Pemilik atau pengguna akun Atas nama inisial FH Dengan username H. Ferdinand Hayan Yang dilaporkan adalah Kaitan dengan Saya ulangi Menyebarkan informasi Bermuatan permusuhan Berdasarkan syarat Menyebarkan pemberitaan bohong Yang dapat menerbitkan keonaran Di kalangan masyarakat